Indonesia patut berbangga karena sebuah produk parfum lokalnya telah menyentuh pasar internasional. Parfum lokal itu bahkan dirilis dalam ajang bergengsi Paris Fashion Week 2022. Brand parfum Indonesia tersebut yakni HMNS yang bakal menjadi brand parfum Indonesia pertama yang merilis produk dalam ajang tersebut. Produk yang diluncurkan yakni HMNS Ambar Janma atau Manusia Harum. Sebelumnya, kepastian dirilisnya produk HMNS dalam ajang Paris Fashion Week 2002 disampaikan melalui laman Instagram hmns.id. Founder sekaligus CEO HMNS Perfumery, Rizki Arief Dwi Prakoso mengungkapkan momentum ini tidak dipandang sekedar sebuah capaian. Dengan bakal dirilisnya produk HMNS dalam ajang internasional, diakui Rizki sebagai sebuah tahapan awal perjalanan HMNS ke depannya. Dikutip dari konten.co.id Minggu 13 Februari 2022, Rizki menyebut hal ini sebagai langkah yang diambil untuk bisa berkompetisi secara internasional. Rizki menambahkan, untuk bisa bersaing di pasar internasional tentu bukanlah perkara mudah. Akan tetapi, pengalaman ini dinilai bakal memberikan gambaran dan peluang untuk bisa merangsek ke pasar global. Produk HMNS Ambar Janma dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp495.000 per pisis. Sementara untuk harga internasional dibantrol sebesar Rp2,5 juta per pisis. HMNS memulai jalannya sebagai brand parfum lokal sejak pertengahan tahun 2019. Sampai saat ini, HMNS telah memiliki berbagai varian wawangian, baik yang berkarakter feminim maskulin hingga unisex. Harga parfum ini juga terbilang terjangkau sehingga pasarnya cukup luas. Rizki menjelaskan, brand ini memiliki prinsip made for humans, di mana mereka akan berupaya menciptakan parfum dengan wawangian yang cenderung disukai sebagian besar orang. Nostalgia masa lalu, Rizki dan dua orang pendiri HMNS lainnya juga punya cerita sendiri tentang aroma dan kenangan. Cerita itu kemudian mereka tuangkan dalam varian parfum Farhampton yang dirilis Juli 2020 lalu. Varian dengan warna kemasan serba hitam ini terinspirasi dari How I Met Your Mother, serial kesukaan ketiga pendiri ketika masih duduk di bangku kuliah. Saat itu mereka memiliki parfum kesayangan, namun parfum tersebut kini sudah tidak diproduksi lagi. Mereka kemudian bersepakat menghidupkan kembali wangi parfum tersebut melalui brand HMNS, bekerjasama dengan perfumer Indonesia yang juga lulusan terbaik di Isipka, Perancis. Motol parfum yang handy dan berbentuk kotak minimalis membuatnya mudah digenggam dan kokoh saat diletakkan di berbagai permukaan. Terima kasih telah menonton!